bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jinsuh untuk saudaraku warga dan pendekat di KSP Kerasakti salam asah aseh dan asuh di kesempatan kali ini saya Mbak Putih Nusae melalui video yang saya unggah di channel youtube pasukan keramat ini mengajak saudaraku semua untuk mengetahui apa tujuan perguruan kita perguruan IKSP Kerasakti membekali ilmu kerohanian saudaraku selain kita digembleng wisik diajarkan jurusilat kita juga dibekali yang namanya ilmu kerohanian tujuannya apa dan untuk apa apakah saudaraku tahu tujuan dari perguruan kita kalau masih bingung yuk disimak baik-baik di perguruan kita dilatih mengolah fisik mengeraskan otot dan diajarkan jurus perguruan kita mengajarkan semua itu bertujuan supaya kita siap menghadapi kerasnya kehidupan siap membentengi diri dari gangguan yang ada di sekeliling kita dan perguruan kita berharap dengan dibekali dan perguruan kita selalu diberi kesehatan dan mampu menjaga diri dari segala gangguan dan kejahatan namun apakah dengan dengan badan yang sehat kuat dan kemampuan jurus yang mempuni itu cukup tentu tidaklah cukup kita sebagai pendekar IKSPI harus mendahulukan akal daripada pokok harus bisa meredam dan mengontrol kemampuan kita dengan kekuatan rohani oleh dari sebab itulah pelajaran terakhir yang kita dapat dari perguruan adalah ilmu kerohanian agar kita bisa mengendalikan dan mengontrol emosi dan egoisasi agar kita menjadi pendekar yang bijaksana patuh taat dan tahu mana yang benar juga mana yang salah lalu apa ilmu kerohanian itu ilmu kerohanian atau ilmu rohani adalah ilmu mengenai roh yaitu mengkaji, memerhati, mengesan, dan menilai tentang perjalanan roh perkataan rohani itu berasal dari kata ruhun apakah yang dikatakan roh itu untuk menjawabnya mari saya ajak bersama-sama mengkaji tentang apa itu alam rohani dan tentunya dengan izin Allah semoga seluruhku semua juga memperoleh ilmu dan pemahaman dari kajian saya ini untuk itu mari kita pelajari lebih mendalam apa itu roh roh terbagi menjadi dua yaitu ruhul hayah dan ruhul temis kita kaji dari ruhul hayah dulu ruhul hayah terdapat pada semua makhluk termasuk manusia, jin, malaikat, binatang, dan setiap benda yang bernyawa tak luput tumbuh-tumbuhan juga memiliki ruh bahkan pada semua jamadat atau benda mati seperti batu, kayu, besi, dan sebagainya mereka juga sesungguhnya memiliki ruh sekarang apa itu ruhul temis ruhul temis atau ruhul amri dikenal sebagai akal ia tidak ada pada binatang, tumbuhan, dan batu-batuan tetapi hanya ada pada manusia, malaikat, dan jin dengan adanya ruh timis, inilah maka malaikat, jin, dan manusia menjadi makhluk yang mukalah yakni kita dan mereka diperuntukkan untuk mewujudkan syariat kita dan mereka diberi kewajiban untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan segala arangannya dan sekali lagi, ruh timis atau ruhul amri itu tidak ada pada binatang, tumbuhan, dan lain-lain binatang, tumbuhan, dan lain-lain hanya ada ruhul hayah dan nafsu tanpa akal ia hanya memiliki ruh yang berfungsi untuk kemaslahatan manusia jadi, binatang serta yang lain itu hidup dengan izin Allah untuk melangkapi kebutuhan manusia jadi, ruh timis ini tidak ada pada binatang dan seluruh jamadat oleh karena itu, binatang dan jamadat itu tidak mengalah dan tidak diwajibkan menjalankan syariat ia tidak berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah bagi para malaikat manusia dan jin mereka wajib melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah dengan kata lain, makhluk yang mukalaf yang harus bertanggung jawab kepada Allah karena adanya ruhul timis ini nah, ruhul timis atau ruh timis inilah yang disebut akal itulah sedikit pemahaman soal ruh atau rohani jadi, dari gambaran ruh timis atau akal kita itu di dalam setiap tindakan wajib menggunakan akal kita bukan okol atau kekerasan oleh sebab dari itulah perguruan kita setelah kita digembleng pisik diajarkan jurus kita dibekali kemampuan ruh atau kerohanian untuk mengontrol kekuatan lahiria supaya tidak arogan atau adikang, adikung, adikuno lalu, bagaimana cara kita mengolah ilmu kerohanan kita? sesuai dengan penjelasan saya tadi kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah memperbanyak amal perbanyak ibadah perbanyak wirid dikir, meditasi atau semedi agar ilmu kerohan kita bisa menyatu dan mengimbangi kemampuan raga atau kanuraga kita lalu bagaimana agar kita tidak salah dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut? begini ya, diriku untuk mendapatkan kemampuan rohani kita itu harus bisa mencapai suung terus bagaimana caranya simak baik-baik untuk mencapai sumung itu caranya di saat kita mengamalkan ilmu dengan cara yang diajarkan kita harus bisa mengusapkan pada satu tujuan yaitu pada Allah dengan melalui doa atau mantra kita mantra-mantra tersebut kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah supaya tujuan kita cepat sampai atau mendapatkan kemampuan-kemampuan yang maksimal atas kehendak Allah kita di dalam mengamalkan jangan meminta kebal meminta supaya sakti dan lain sebagainya yang bersifat malah bisa-bisa membelokan pada arah tujuan kita kita cukup menguja dan menguji kebesaran Tuhan atau Allah melalui doa atau mantra yang diajarkan jadi tidak usah membayangkan jadi kebal dan jadi sakti yang akhirnya malah kita itu terjerumus kesusatan cukup komunikasi dengan Allah melalui doa yang diajarkan tanpa harus anda minta kebel dan lain-lain jika Allah bergendak kekuatan tersebut akan mengalir pada diri kita tanpa kita harus memintanya nah itulah penjabaran pemahaman soal kerohanian dan kenapa di perguruan-perguruan khususnya di perguruan di KSBI Keras Hakri mengajarkan ilmu kerohanian tujuan intinya supaya kita lebih dekat pada Sang Maha Pencipta dan sehingga kita bisa menjadi pendekar yang melas asih dan berbudi pekerpi yang luhur demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jin So Jin So Terima kasih.